Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke, di video kali ini aku akan nge-review produk baru dari Basari, yaitu lip tintnya di dominasi warna gold dan hitam bener-bener klasik untuk packaging lipsticknya itu kayak gini kotak lebih besar dari lip matnya ya lebih lebar juga dan disini ada warna lip tint itu sendiri jadi apa dari luarnya udah kelihatan warna yang akan kita pakai itu seperti ini dan di bawahnya ada keterangan shade-nya lalu di lip tintnya sendiri di warna lip tintnya juga ada expired di Basari ini itu hydra series ya 12 jam UV filter plus triple vitamin dan netonya sendiri 5,5 gram nah, si lip tint dari Purbasari ini yang luarnya 3 shade ini warnanya agak lebih cenderung ke merah gitu merah cherry gitu ya nomor 2 nya itu blush lebih ke arah pink pink gitu lalu yang nomor 3 nya tangerine orange gitu oke, aku akan nge-swatch di tangan aku dulu oh iya aku lupa bilang si lip tint Purbasari ini 2-in-1 color tint cheek and lip tint jadi selain bisa diaplikasikan di bibir dia bisa diaplikasikan untuk di pipi juga di atasnya lip tintnya ini packaging lip tintnya ada logo barunya si Purbasari nya jadi dia PB gitu ini kayak logo baru dari Purbasari ada mahkotannya gitu so simple, so classy, elegan banget oke, aku akan nge-swatch masing-masing dari warna lip tint ini oke, disini aku udah nge-swatch ketiga warna lip tint itu mulai dari yang pertama warna scorlet yang ke-12 dan ketiga yang tangerine menurut aku yang paling full cover itu lip tint yang lip tint yang warna shade yang nomor 1 yaitu scorlet dia bisa dilihat sendiri dia full cover daripada ke-2 warna yang terakhir 2 warna terakhir ini mungkin butuh beberapa apply atau beberapa layer agar bisa menutupi warna asli bibir kita nah, untuk yang warna pertama ini ini bener-bener full cover teman-teman bisa lihat covering coverage nya bagaimana dia lebih nge-cover daripada ke-2 warna terakhir ini untuk teksturnya sendiri dia lebih ke gel ya nggak water gitu jadi menurut aku kalau teksturnya gel itu lebih bisa melembabkan bibir ya nggak langsung ngering nggak langsung nge-set karena menurut aku itu bagus karena kan ini bisa digunakan untuk blush juga jadi kita butuh waktu agak nge-blend nge-blend lip tint ini jadi blush kalau cepat-cepat nge-set itu akan jelek atau warnanya tuh nggak bisa nge-blend gitu oke, sekarang aku akan coba aplikasiin lip tint-nya untuk bagai blush atau aku akan oleskan di pipi aku gimana dia blend-nya nge-blend-nya tuh bagus apa enggak aku akan coba warna yang tangerine yang nomor 3 yang lebih ke arah orange i really love it's orange ya teman-teman bisa lihat dia tuh gede banget lubang lip tint-nya kayak gini lumayan gede lah nggak gede banget lumayan gede jadi gampang itu nggak banyak nggak banyak produknya yang jadi nempel di lubangnya ini karena lubangnya cukup besar oke, aku akan coba aplikasiin si lip tint ini sebagai blush di pipi aku oh iya disini aku nggak pakai powder ya disini aku tadi cuma pakai cushion-nya pixie aja dan powder-nya cuma di bagian bawah mata aja buat nge-set sih concealer-nya karena apa karena lip tint itu kebanyakan kurang kurang mudah kalau di di aplikasiin di atas powder jadi sebisa mungkin teman-teman kalau mau pakai lip tint dijadiin sebagai blush itu kalau bisa di atas foundation atau kalau nggak ya sebelum pakai makeup oke, sekarang aku coba aplikasiin ke pipi aku dia itu nggak langsung nge-set ya eh, nggak langsung kering karena emang butuh waktu buat nge-blend kalau dijadiin blush dan ini warnanya benar-benar langsung keluar teman-teman bisa lihat tuh kan kalau kita mau nge-blend blush kayak gini jangan pakai powder dulu karena dia bisa nge-gumpal warnanya benar-benar langsung keluar teman-teman bisa langsung lihat orang oke, gini hasilnya di pipi aku warnanya benar-benar keluar meski aku tadi cuma nge-play banget dia warnanya langsung keluar so blendable banget tapi ingat jangan pakai powder dulu kalau mau nge-jadiin lip tint ini jadi blush biar gampang nge-blendnya oke, sekarang aku coba aplikasiin ketiga lip tint ini di bibir aku keren banget si lip tint berbesar yang warna scarlet ini benar-benar bisa menutup warna asli bibir aku yang gelap teman-teman bisa lihat merahnya benar-benar wow kelihatan bikin wajah kita jadi lebih fresh kalau teman-teman pengen warnanya gak terlalu red kayak gini teman-teman bisa jadiin lip tint ini di ombre jadi warnanya jadi lebih soft lukanya juga bakal bagus banget ini yang nomor 1 di bibir aku sekarang aku coba aplikasiin lip tint ini yang nomor 2 dia butuh beberapa deep untuk gak cover bibir aku yang gelap karena dia tuh agak beningnya daripada yang si scarlet rasanya manis tau nih kenal lidahku ini yang warna warna blush yang lebih ke arah pink di bibir aku ini aku menghapusnya pakai bio oil pakai minyak ya agak susah nih wow oke lanjut aku bakal pakai yang nomor 3 yaitu tangerine yang warnanya lebih ke arah orange pure orange ya orange banget oke aku bakal aplikasiin di bibir aku aplikasiin ini tuh bener-bener dingin waktu diaplikasiin ke kulit atau di bibir kayak lip tint pada umumnya dia ringan dan dingin gitu ini warna yang nomor 3 yaitu tangerine di bibir aku oke lip tint ini bener-bener super ringan waktu aku pakai baik di bibir maupun di bibir aku waktu aku jadi ingles ini super ringan super blendable banget gampang di blendnya oke nomor 1 yaitu scarlet dia bener-bener bisa full cover nge-cover seluruh bibir aku yang gelap meski cuma sekali dip aja sekali dip aja maksudnya nomor 2 dan 3 yaitu yang 11 dan tangerine nya itu sebenernya nge-cover juga nge-cover bibir aku yang gelap cuma butuh beberapa dip dan beberapa layar gitu sama-sama bisa nge-cover cuma butuh beberapa kali dip dan beberapa layar di aplikasiin ke bibir kita nah untuk harganya sendiri tadi aku belum bilang ya ini bener-bener murah untuk kualitas yang super duper wow dia harganya tuh murah banget kisaran 28.000 sampai 35.000 nah ini aku belinya dapet harga yang 30.000 posternya di shopee official star purbasari itu harganya 35.000 gitu kalau di star sellernya di shopee banyak kisaran harga itu 28.000 sampai 35.000 listriknya transfer proof atau enggak nah ini yang aku tempel tadi ini dia aku giniin dia cukup transfer aku dia belum benar-benar kering dia tuh tetep masih nge-stand gitu loh nih dia kan tadi udah nih masih nge-transfer dari tangan kanan aku dia tetep masih nge-stand dengan baik gitu karena dia bener-bener ngeresep ke dalam kulit dia gak cuma di permukaan kulit aja jadi bisa saat itu nah ini bibir aku yang liptin yang di bibir aku ini udah kering coba cek transfer proof atau enggak dan temen-temen bisa lihat gak transfer sama sekali dan ini gak ada yang nempel di bibir aku di gigi aku dia tuh langsung resep ke dalam kulit dan benar-benar ringan dan gak bikin kering sama sekali karena dia punya triple vitamin tadi A, C, dan E yang bisa menutupi si bibir dan pipi agak selalu terlihat segar dan ini benar-benar banget yang di bilang si putbas hari ini oke disini aku akan coba uji ketahanannya disini kan mumpung aku belum sarapan ini aku akan makan mie bak mie godok tadi aku masak bak mie godok nah aku akan uji ketahanannya si liptin ini gimana sih masih nge-stun gak sih di bibir aku selama aku makan bak mie godok uji ketahanan si liptin ini dengan makan bak mie godok buatan aku sendiri aku akan coba makan gak nempel sama sekali dan ini aku makan saat posisi si liptin ini tadi udah benar-benar kering teman-teman bisa lihat kan tadi gak transfer di tangan aku waktu aku membalik mie beraku ke tangan aku udah berkali-kali suap ini liptinnya masih nge-stain dengan baik wow wow gak transfer sama sekali kalau disitu transfer sedikit ya Allah transfernya dikit banget berbiasa ini keren banget oke bener-bener ini liptin recommend menge-stain bagi kalian yang suka banget sama liptin untuk daily bener-bener cocok banget udah gitu diawet untuk makan tuh diawet dan klaimnya tuh 12 jam awetnya tapi aku belum buktiin 12 jam itu bener-bener awet apa enggak nanti insya Allah aku bakal taruh di kolom komentar kalau aku udah nyoba pakai ini liptin ini beberapa 12 jam atau beberapa jam dan ini bener-bener murah banget kisaran 28 ribu sampai 35 ribu aja temen-temen udah bisa dapet liptin yang sekeren ini so classy so elegan dan formulanya bener-bener keren banget temen-temen patut nyobain si liptin dari purbasari ini oke sekian dulu review dari aku semoga dapet mantel temen-temen semua sebelum membeli si liptin purbasari ini mau beli yang warna apa mudah-mudahan bisa memantel temen-temen so thank you so much for watching see you on my next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye oh iya bagi temen-temen yang belum subscribe subscribe channel aku dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan sama semua video-video yang aku upload dan jangan lupa share ke social-social media yang kalian punya oke see ya lanjut makan makasih makasih makasih